Intro Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar melaksanakan sosialisasi berupa top show aplikasi layanan pengaduan online rakyat atau lapor di Banjar Expo Alun-Alun Ratu Zaleha Senin Malam. Top show dipandu Sarifah Putri dan Ingka Regina menghadirkan narasumber Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalsel Norhalis Majid, Kepala Diskominfo Banjar Haji Muhammad Farid Sofyan. Kegiatan diikuti 60 SKPD termasuk PD Baramarta, KPU Banjar dan Bawaslu. Pemerintah Kabupaten Banjar telah mengaktifkan layanan lapor ini sejak Agustus 2017 dengan cara ketik Banjar, spasi aduan, kirim ke 1708. Ketua Pelaksanaan Sosialisasi Eidi Elmin Sahjaya dalam laporannya mengatakan lapor SP4N adalah sistem yang terintegrasi dalam pengelolaan aduan secara berjenjang. Penyelenggara dapat mengelola aduan secara sederhana, cepat, tepat, tuntas dan terkoordinasi. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami menyampaikan laporan Sosialisasi Pelayanan Aspirasi dan Pengaduan Amin Pertiaan sebagai berikut. Dasar hukum pelaksanaan, Satu, Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Yang kedua, Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Yang ketiga, Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan WNP publik. Yang keempat, keputusan Bupati Banjar nomor 188, garis kirim 93, garis kirim KU, garis kirim 2016 tentang penggantukan tim koordinasi dan menunjuk petugas kebisator dan pejabat penghubung pengelolaan lapor Kabupaten Banjar. Ada pun maksud dan tujuan di segerakan sosialisasi ini adalah sebagai kanal pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional. Selain itu, juga meninggalkan pelayan aktif masyarakat dalam membantu pembangunan pelayanan publik yang baik. Sasarannya, menjadikan SP4N lapor sebagai kanal pengaduan pelayanan publik nasional yang digunakan oleh masyarakat. Sosialisasi ini dikemas dalam bentuk konsol, santai streaming di media sosial, tepat dan waktu perlaksanaan. Sosialisasi ini dilaksanakan satu hari pada hari Senin malam, tanggal 26 Agustus 2015, bertempat di Expo Alunan Dota Kejaleha, Bantapura. Ada pun dari sumber, Alhamdulillah kita bisa hadirkan hari ini. Yang pertama, Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar. Yang kedua, Kepala Kabupaten RI Perwakilan Kansel. Kemudian yang ketiga, Kepala Dinas Komunikasi. Nomor 3, Statistik Kepersediaan Kabupaten Banjar. Peserta, jumlah peserta secara keseluruhan sebanyak 80 peserta. Sumber pendanaan, kegiatan sosialisasi ini dikirai oleh DPA Diskomitpo Kabupaten Banjar tahun 2016. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya, kami akan memberikan waktu dan tempat kepada moderator acara. Sekian, terima kasih di layar topik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Banjar juga mendorong semua masyarakat agar adukan saja jika ada kekurangan pelayanan di Kabupaten Banjar. Serta memanfaatkan aplikasi lapor ini, diharapkan akan terwujud pemerintah yang bersih dan transparan. Ditambahkan Hilman, dari sini juga akan mudah mengukur indeks kepuasan masyarakat. Kalau kita bicara tentang aplikasi lapor, berarti pola pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat kita berbasis teknologi informasi. Nah, terkait dengan hal itu, yang disiapkan oleh penggirintah Kabupaten Banjar adalah pertama dari sisi kelembagaannya. bagaimana pola pengaduan masyarakat itu bisa disampaikan. Jadi kita mempersiapkan orangnya, ada administratornya, kemudian ada pejabat penghubung yang akan mengelola laporan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat. Yang kedua, kita menyiapkan pembiayaan. Karena kita bergerak tentang pembiayaan, itu tidak mungkin. Nah, terkait dengan ini, pembiayaan kita siapkan melalui dana HPBD ke instansi-instansi yang menjalankan proses tersebut, baik itu yang ada di Dinas Komunikasi Informasi Statutif dan Pesanian, maupun di SKBD-SKBD. Kita harapkan agar menyisinkan anggaran yang ada di SKBD-nya atau di UBIN-organisasinya untuk bisa mengelola berkaitan dengan pengaduan tersebut. Yang ketiga, kita menyiapkan infrastrukturnya. Jadi infrastrukturnya itu, pertama, infrastruktur karena ini berbasis online, maksudnya pengawatan terkait dengan teknologi informasi, itu yang kita siapkan. Yang kedua, tidak keseluruhan masyarakat kita masih melek pakai dengan teknologi informasi. Jadi kita juga menyiapkan yang sifatnya, prosesnya masih manual dengan adanya kotak-kotak pengaduan di semua unit organisasi yang ada di kita. Insya Allah, semua ini kita persiapkan dan berkaitan dengan pengelolaannya, sumber daya manusia yang mendukung, berkaitan dengan bagaimana pengaduan masyarakat ini bisa efektif dan efisien dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Banjar. Dan kita juga secara bertahap meningkatkan kualitas sumber daya manusia di pemerintah Kabupaten Banjar. Kemudian Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, Nurhalis Majid, di keterangannya mengatakan, dengan adanya aplikasi lapor, maka masyarakat akan tahu tentang hak menyampaikan keluhan ataupun aduan tentang pelayanan publik. Paham bagaimana harus lapor, sistemnya seperti apa, menyusun kalimatnya bagaimana, dan segala macam itu. Nah, pemberdayaan kepada kelompok-kelompok strategis itu penting juga dilakukan. Nah ini mungkin bagian dari awal untuk menyampaikan kepada masyarakat, sosialisasi kepada masyarakat, kalau ada hak-hak masyarakat dalam persoalan pelayanan publik, sehingga kehaknya, partisipasinya semangat tinggi dalam menjadi bagian dari perbaikan publik itu. Pertama, selama ini mas Rangka selalu melaporkan melalui media sosial, karena selama-lamanya lapor ini termasuk salah satu untuk mencegah marahnya laporan yang asal di media sosial itu. Tidak ada masalah, jadi kalau media sosial itu juga di-input di dalam lapor ini oleh tugas, bisa saja itu di-input. Atau kalau ada sarana radio misalnya, ya komunikasi langsung kepada daerah melalui radio, kalau itu berkaitan dengan laporan, lalu kemudian penting untuk di-input, silakan saja di-input untuk mengetahui aspirasi masyarakat itu seperti apa. Karena seluruh saluran itu mesti disinendingkan, ya kan? Sehingga lalu kemudian kita mengetahui yang sampaikan masyarakat itu apa saja. Nah, di dalam aplikasi itu ada statistiknya nanti. Kita akan mengetahui persoalan apa yang paling banyak dilaporkan, daerah apa yang paling banyak dilaporkan, maka menjadi referensi bagi pembuatan peninjakan di tahun berikutnya. Di sisi lain, melalui Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian, Kabupaten Banjar Haji Muhammad Fadid Sofian memaparkan, jika pelapor yang mengadu akan dilindungi identitasnya, agar mereka bicara secara alami terhadap SKPD dilaporkan, dan ke depan akan dibuatkan kotak aduan di semua SKPD. Kami sekali lagi mengipok kepada masyarakat yang ada, dan dikasih KPD, silahkan sampaikan laporan, sampaikan keluhan, sampaikan pujian, ataupun apa namanya, kebahagiaan pada lapor. Jika mengirim SMS 1708 atau web kami, web komputer banjar, go.co.id. Terima kasih Pak Komolis dan Pak Zegda, silahkan. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan.